Raja Pedang, Jilid 06 Lian Bu Tojin, Ketua Hoa San Pai yang kini sudah berusia 60 tahun ini, seorang kakek tinggi kurus, berjenggot panjang, bertongkat bambu, duduk di atas bangku sambil mengusap-usap jenggotnya dan memandang murid bungsunya yang berlutut di depan kakinya. Beberapa lama dia membiarkan muridnya itu menangis terseduh-seduh. Sesudah melihat tangis Sian Hwa agak reda barulah dia berkata dengan suaranya yang halus dan sabar. Sian Hwa, kau tenangkanlah hatimu dan pergunakanlah pikiranmu. Dalam menghadapi segala macam peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, kau harus dapat menggunakan pikiranmu. Terlampau menuruti perasaan dapat menggelapkan pikiran. Hati boleh sepanas-panasnya, akan tetapi kepala harus dingin sehingga pikiran tidak dikuasai hati dan dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan sebaiknya. Teocu menurut petulah Suhau, akan tetapi, Suhu, manusia Sikwe itu betul-betul keji. Hanya karena ayah Teocu melihat perbuatannya yang tidak tahu malu itu, mengapa dia sampai hati membunuh ayah? Ahaha, Teocu mohon perkenan Suhu untuk mencarinya dan membalas dendam ini. Lian Bu Tojin tersenyum dan mengangguk-angguk. Darah muda, darah muda. Sian Hwa, persoalanmu ini mengandung rahasia yang meragukan. Lagi pula, tak percuma kau menjadi muridku. Bukankah dahulu sudah sering kuajarkan padamu bahwa dibalik segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, terdapat kekuasaan tertinggi yang mengatur segalanya. Apa yang terjadi pada diri ayahmu sekalipun adalah hal yang sudah semestinya begitu, tepat menurut kehendak kekuasaan itu. Manusia yang melakukannya hanyalah menjadi lantaran belaka. Karena itu tugasmu memang harus memegang kebenaran, menegakkan keadilan, memerantas kejahatan dan penyelewengan, akan tetapi jangan sekali-kali kau dipengarungi dan ditunggangi oleh nafsu kebencian, nafsu membalas dendam. Karena jika terjadi hal demikian, namanya sudah bukan penegak keadilan dan pemberantas kejahatan lagi, melainkan menjadi budak nafsu sendiri yang termasuk kejahatan pula. Teocu menyerahkan urusan ini kepada suhu, Sian Hwa berkata lemah, terpukul oleh petua suhunya yang tentu saja sudah dimengertinya baik-baik itu. Sekarang yayarlah suhengmu yang menuturkan semua apa yang telah terjadi. Kuatin suheng lalu menceritakan kepada suhunya tentang semua pengalamannya sejak dia berniat membantu Pek Lian Pai untuk menentang pemerintah penjajah, juga betapa dia bertemu dengan Klai Atong yang membawa pergi anaknya dan mengenai penyerangan orang-orang yang mengaku anggota Pek Lian Kau terhadap dia dan Sian Hwa. Sebagai penutup dia mengemukakan bahwa keadaan Kue E. Sin memang mencurigakan sekali, dan sangat boleh jadi kun lun sen heng te, yaitu Bun Si Teng, Bun Si Leong, dan Kue E. Sin sudah pula mengadakan hubungan dengan kaum Pek Lian Pai. Hanya sebuah hal yang te cu tidak mengerti, yaitu mengenai hubungan antara saudara Kue E. Sin dengan wanita Pek Lian Pai yang sangat mencurigakan itu, benar-benar te cu tidak mengerti, demikian Kuatin suheng menutup penuturannya. Dalam penuturannya tadi, ia sengaja tidak menceritakan tentang kejadian di Taman Bunga Belakang Losmen. Kuatin suheng adalah seorang gagah yang sudah banyak pengalaman, maka mendengar bahwa tadi semuanya pun tidak bercerita tentang hal ini, dia tidak mau menyebut-nyebutnya pula karena dia tidak ingin menyinggung perasaan Sian Hwa. Ketua Hoa Sampai mengangguk-angguk, lalu dia berkata, memang keadaan Kue E. Sin itu mencurigakan sekali. Sekarang begini saja baiknya, Kuatin suheng dan Sian Hwa. Segala urusan yang menyangkut diri sahabat-sahabat, harus diselesaikan secara musyawarah, secara damai dan seadil-adilnya. Tunggulah sampai Wanit dan Kui Keng datang. Kalian juga boleh pergi mengunjungi Kunlun Sampai untuk minta penjelasan langsung dari Kue E. Sin. Dengan demikian, maka segala hal akan dapat diselesaikan. Setelah berkata demikian, Ketua Hoa Sampai ini bertanya lebih lanjut tentang Kuahang yang pergi bersama Kuai Atong. Itulah yang sangat menggelisahkan hati Teo Chu, Suhu. Kuai Atong adalah seorang yang amat aneh kelakuannya, seperti anak kecil atau seperti orang yang miring otaknya. Teo Chu tidak tahu ke mana anak Teo Chu itu dibawa pergi. Lian Bu Tojin tersenyum. Tak usah khawatir. Kalau Kuai Atong sudah berkeliaran di sini, berarti bahwa gurunya, Bantok Sian Giam Kong juga sudah meninggalkan Tibet dan kini berada di sini pula. Asal saja anakmu itu mengaku bahwa dia cucu murid Hoa San Pai, kiranya dia tidak akan mendapat kesukaran karena Bantok Sian Giam Kong tentunya akan memandang muka pentro. Tidak lama Kuatin Siong dan Sian Hwa menanti di Hoa San. Hanya empat hari kemudian berturut-turut datanglah Bu Eng Kiam Tio Wanit bersama dua orang anaknya, yaitu Yang Sulung Tio Ki, anak laki-laki berusia 12 tahun dan yang kedua Tio Bu E, anak perempuan berusia 10 tahun. Toat Beng Kiam Kui Keng yang juga datang bersama anaknya laki-laki bernama Kui Lok Si, berusia 11 tahun. Dua orang pendekar Hoa San ini sengaja datang bersama-sama anak-anak mereka untuk menghadap Lian Muto Jin, sekalian mengenalkan anak-anak itu dan memberi tambahan pengalaman kepada anak-anak itu yang mereka harapkan kelak akan menjadi pendekar-pendekar Hoa San pengganti mereka. Pertemuan antara empat Hoa San Sieng itu tentu akan mengembirakan sekali kalau saja yang baru datang tidak mendengar tentang peristiwa kemalangan yang menimpa diri Lim Sian Hwa dan Kuatin Siong. Tin Siong kehilangan anak perempuannya dan Sian Hwa kematian ayahnya. Dua orang pendekar Hoa San itu, Tio Wanit dan Kui Keng, menyambut berita duka ini sesuai dengan watak mereka masing-masing. Tio Wanit yang julukannya Bu Eng Kiam, pedang tanpa bayangan, ini berwatak pendiam dan berangasan mudah marah, akan tetapi jujur dan keras, berlawanan dengan perawatannya yang pendek dan gemuk, muka bundar, bajunya selalu serbah hitam. Dengan kedua tangan terkepal dia berkata, mari kita pergi mencari Kui E Sin, ingin aku menghajar bocah kejam yang kurang ajar itu. Kui Keng si pedang pencabut nyawa, wajahnya tampan tubuhnya kecil, sikapnya selalu gembira dan pakaiannya serba putih. Dia menyambut berita itu sambil tertawa. Urusan Sumui perlahan-lahan dapat diurus, kurasa yang lebih penting adalah mencari puterinya T.W.A. Suheng, siapa tahu anak nakal gila itu akan mengganggu Hang Ji. Urusan dengan Kui E Sin itu berbelit-belit, mungkin ada hubungannya dengan P.Lian Pai, harus diselidiki dengan seksama. Sian H.W.A. yang mencoba untuk menghibur kesedihannya, menyerahkan perundingan itu kepada tiga orang Suhengnya, dia sendiri lalu menggandeng T.W.E., T.Y.O. Ki, dan Kui Lok diajak ke Lian Butia, ruangan belajar silat, sambil berkata, Mari anak-anak, hendak bibi lihat sampai di mana kemajuan kalian di bawah asuhan ayah-ayah kalian. Memang terhibur juga hati Sian H.W.A. bertemu dengan keponakan-keponakannya yang menyenangkan itu. T.Y.O. Ki berwajah bundar seperti ayahnya, tampan dan sikapnya sudah membayangkan kegagahan walaupun dia baru berusia 12 tahun, pendiam dan dadanya selalu terangkat. T.Y.O. Ki yang berusia 10 tahun itu mewarisi kecantikan ibunya, juga pendiam dan manis sekali. Sepasang matanya tajam serius, dagu di bawah bibirnya yang manis itu membayangkan kekerasan hatinya. Segera ia senang sekali dekat dengan bibinya yang seringkali dipuji-puji ayahnya sebagai seorang pendekar wanita Hoasan Pai yang hebat ilmu pedangnya. Ada pun Kui Lok, anak tunggal Kui Keng, berusia 11 tahun, memiliki watak seperti ayahnya, gembira dan agak nakal, akan tetapi juga bersifat tangkuh. Hal ini mudah dilihat dari bentuk mulut dan matanya. Ketiga orang anak ini nampak gagah-gagah, cocok benar menjadi keturunan dari Hoasan Sieng, empat orang gagah dari Hoasan Pai. Sayang, katanya kepada tiga orang anak itu, kalau Hang Ji tidak dibawa pergi oleh Kaua Yatong dan berada di sini bersama kalian, alangkah akan gembiranya. Bibi, sebagai anak TWA supek, tentu kepandayan adik Hang hebat sekali, bukan Tio Buwe bertanya kepada Bibi gurunya. Sian HWA mengangguk. Tentu saja, akan tetapi kau pun tentu sudah banyak mempelajari ilmu silap dari ayahmu. Tio Ki sangat sayang kepada adiknya dan pemuda pendiam ini dapat mengerti isi hati adiknya, maka dia lalu berkata kepada Sian HWA sambil memandang ke arah Kuilok. Sukau, tentu adikku malu karena menurut sepatutnya, saudara Kuilok ini yang harus memperlihatkan kepandayanya lebih dulu. Dengan kata-kata ini, Tio Ki yang baru berusia 12 tahun itu telah memperlihatkan sikapnya yang sungguh-sungguh dan memegang aturan. Kuilok adalah putra dari orang ketiga Hoa San Sieng, maka kalau dihitung urutan atau tingkatnya, masih lebih rendah daripada mereka yang menjadi putra-putri Tio Wan Et, yaitu orang kedua dari Hoa San Sieng. Diam-diam Sian HWA tidak senang menyaksikan sikap yang angkuh ini, akan tetapi karena dia pun mengenal watak Jisuhengnya yang keras dan jujur, Ia anggap saja bahwa sikap Tio Ki ini adalah warisan ayahnya. Betul juga, Lok Ji. Hayo kau yang mendahului, lekas kau perlihatkan apa yang sudah kau pelajari dari ayahmu, katanya sambil tersenyum. Kuilok tersenyum dan berkata merendah, tapi nada suaranya mengandung kebanggaan, kepandayanku masih amat dangkal mana dapat disamakan dengan pewaris kepandayan Ji Supek, uak guru kedua meskipun mulutnya berkata demikian, akan tetapi tangan kirinya lantas bergerak dan tahu-tahu dia sudah mencabut sebatang pedang pendek dari pinggangnya. Memang tiga orang anak pendekar Hoa San Pai ini kesemuanya membawa pedang pada punggung masing-masing. Itulah kiranya yang membuat mereka nampak gagah sekali. Melihat gerakan ini, Sian Hwa tersenyum dan bertanya heran. Kau menggunakan tangan kiri untuk bermain pedang? Agak merah kedua pipi kuilok yang tadinya putih itu. Betul, Sukou, semenjak kecil saya lebih enak menggunakan tangan kiri daripada kanan, maka ayah sengaja melatih ilmu pedang dengan tangan kiri. Kidal, Tio Bwe berkata menjemoh karena gadis ini agak mendongkol juga melihat lagak anak itu. Akan tetapi, Sukou, sambung kuilok cepat-cepat untuk menjawab cemohan gadis cilik itu, meskipun tangan kiri, kiranya tidak akan kalah dengan tangan kanan, eh, maksudku, tangan kananku sendiri, tentunya. Sian Hwa kembali tersenyum. Gadis ini maklum akan ecekan-ecekan itu, dan diam-diam ia menyesal mengapa para suhengnya itu hanya melatih ilmu silat, namun agaknya kurang memperhatikan pendidikan watak sehingga anak-anak ini tak pandai menguasai perasaan dan mudah tersinggung. Kau mainlah, biar kami melihatnya. Setelah memberi hormat kepada Sian Hwa dan mengerling penuhkan tangan kepada Tio Ki dan Tio Bwe, kuilok mulai bersilat dengan pedangnya lah mainkan pedang tunggal dan caranya memainkan pedang itu memang hebat, apalagi karena dia menggunakan tangan kiri sehingga menjadi kebalikan dari ilmu pedang yang aslinya. Diam-diam Sian Hwa memperhatikan dan kagum juga akan kecepatan gerakan anak ini. Memang permainan pedang Hoa San Pai sangat mengutamakan kecepatan. Yang paling mengagumkan hatinya adalah kekuatan yang digunakan dalam setiap serangan, demikian sungguh-sungguh dan selalu mematikan. Tidak percuma anak ini menjadi putra tunggal suhengnya, Toat Beng Kiam si pedang penjabut nyawa. Setelah Kuilok menghentikan permainan pedangnya, Sian Hwa berseru, Bagus sekali, Lok Ji, kau tidak memalukan ayahmu. Gadis ini bertepuk tangan sambil memberi pujian. Akan tetapi Tio Buwe dan Tio Ki diam saja, tidak mau memberi pujian. Tentu saja Kuilok maklum akan hal ini, maka sambil menyerungkan pedangnya dia pun berkata, harap saja sekarang saudara Tio Ki dan nona Tio Buwe tidak pelit-pelit lagi mengeluarkan kepandayan mereka. Mana aku bisa melawan engkau? Kau hanya menggunakan tangan kiri, dan kalau aku pun menggunakan tangan kiri, aku tak dapat bersilat, sebaliknya kalau aku menggunakan tangan kanan, berarti aku licik, tentu saja tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri, Tio Buwe menjawab sambil merengut. Sian Hwa tertawa. Hai hai hai, Buwe Ji, jangan kau bicara begitu. Lok Ji menggunakan tangan kiri karena memang semenjak kecil dia melatih dirinya dengan tangan kiri. Tangan kirinya sama dengan tangan kananmu, sebaliknya tangan kanannya sama dengan tangan kirimu. Hayo lekas kau memperlihatkan kepandayanmu kepada bibimu, anak manis. Tio Buwe tidak berani membantah bibi gurunya. Gadis cilik ini pun kemudian mencabut pedangnya dan bersilap secepat ia bisa untuk memamerkan kelincahannya di depan bibi gurunya, terutama sekali di depan Kuilok. Dan dia berhasil. Memang, dalam hal kelincahan, yakni dalam hal ilmu ginkang, meringankan tubuh, gadis ini menang setingkat kalau dibandingkan dengan Kuilok. Hal ini pun tidak aneh karena sebagai putri Buwe Kiam, pedang tanpa bayangan, yang mengandalkan ilmu ginkang, tentu saja ayahnya juga telah menggembleng kedua anaknya itu dalam ilmu ini. Ilmu pedang Hoasan Kiam Hoat memang tepat sekali jika dimainkan secepatnya. Tubuh gadis cilik ini berloncatan ke sana kemari bagaikan seekor burung walet saja, dan pedang diputar sedemikian cepatnya sampai hampir tidak kelihatan. Setelah Tio Buwe berhenti bersilat, kembali Sian Hwa bersorak memuji. Tetapi sebagai seorang ahli silat Loasan Pai, tentu saja gadis ini cukup maklum bahwa kepandayan gadis cilik ini masih tidak mampu melawan ilmu pedang yang dimainkan dengan tangan kiri oleh Kuilok. Gerakan Kuilok lebih matang, pula tenaga bocah ini jauh lebih besar. Sekarang kau, Kiji, kau mainlah beberapa jurus agar puas hatiku. Tio Ki orangnya pendiam dan serius sekalilah memberi hormat kepada Sian Hwa dan berkata, jika ada kekeliruan, mohon sukau memberi petunjuk. Terang bahwa kata-kata ini hanya sebagai basa basi atau sopan santun belaka karena tanpa menanti jawaban anak ini pun sudah mencabut pedangnya dan di lain saat dia pun sudah bermain pedang dengan kecepatan yang sama dengan adiknya tadi. Hanya kali ini Sian Hwa melihat bahwa kepandayan Tio Ki lebih hunggul daripada adiknya, juga kalau dibandingkan dengan Kuilok, Tio Ki menang kecepatan biarpun tenaganya seimbang, maka kalau ditarik kesimpulannya, di antara tiga orang anak itu, Tio Ki yang paling tinggi tingkatnya. Bagus, bagus. Wah, kalian memang hebat Sian Hwa memuji setelah Tio Ki berhenti bersilap pedang. Ah, Sumoy, kalau kau pun terlalu tinggi memuji anak-anak itu, mereka bisa menjadi besar kepala, mendadak terdengar Kui Keng berseru gembira sambil tertawa-tawa. Kui Keng memasuki ruangan itu bersama Tio Wanit dan Kuatin Siong. Kui Susiok, Paman Guru Kui, Saudara Lok Putramu ini memandang rendah aku dan kakak T. Tiba-tiba Tio Buwe berseru. Semua orang terkejut, termasuk Tio Wanit, akan tetapi Kui Keng hanya tersenyum, dan sepasang matanya berseri. Memandang rendah bagaimana? Habis, dia sengaja memamerkan kepandayan dan bermain pedang dengan tangan kiri, bukankah itu menghina sekali kata gadis cilik itu? Hahaha, dia bermain dengan tangan kirinya karena memang dia itu kedek, kidal. Hahaha, semua orang di situ tertawa dan Tio Buwe sengaja memperlihatkan muka heran. Ah ah ah, jadi dia ini kidal? Habis kalau makan, apakah juga menggunakan tangan kiri juga? Susiok tanya pula Tio Buwe. Hahaha, tentu saja tidak. Kalau makan tangan kanan dan kalau, membersihkan tubuh pakai tangan kiri. Kui Keng tertawa-tawa lagi, karena memang orang ini sifatnya gembira sekali. Kui Lok yang tadinya mendongkol karena ejekan Tio Buwe, sekarang ikut tertawa-tawa seperti ayahnya dan kalau anak perempuan itu memandang kepadanya, secara diam-diam dia menjulurkan hidahnya mengejek. Sudahlah, anak-anak semua supaya pergi menghadap Sukong, kakek guru, kata Tio Wan Ed Kiji, kau yang paling tua, kau harus dapat memimpin dua orang adikmu. Kalian bertiga tinggal baik-baik di Hoasan, dan taati setiap petunjuk serta perintah Sukong. Kami orang-orang tua akan turun gunung untuk waktu kurang lebih dua bulan. Lok Ji, kau harus yang akur bermain-main dengan kedua saudaramu, jangan nakal. Kui Keng memesan kepada putranya pula. Setelah berpamit kepada Lian Bu Tojin, empat orang pendekar Hoasan Pai ini lalu turun gunung, meninggalkan ketiga orang anak itu di bawah pengawasan ketua Hoasan Pai. Pada waktu turun gunung, Kuat Tinsuong menjelaskan kepada Lim Sian Hwa tentang keputusan perundingan mereka tadi, yaitu bahwa untuk membereskan urusan Sian Hwa dengan Kue Sinyang gerak-geriknya amat mencurigakan, mereka akan langsung pergi mendatangi orang tertua dari Kunlun Sen Hengte, yaitu Bun Si Teng yang kini menjadi pedagang kuda dan tinggal di Sinyang. Sesuai dengan pesan Su Hu, demikian Kuat Tinsuong menutup penjelasannya, kita tidak boleh bertindak sembrono terhadap Kunlun Sen Hengte yang selama ini sudah memiliki nama baik sebagai pendekar-pendekar gagah dari Kunlun. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil tindakan terhadap Kue E Sin, kita harus terlebih dahulur memberitahu kepada kedua saudara Bun Si Teng dan Bun Si Liong tentang kesesatan Sute mereka Kue E Sin. Dengan kera demikian berarti kita sudah cukup menghormat dan memandang muka pada Kunlun Pai. Sian Hwa hanya mengangguk-angguk saja. Di dalam hati gadis ini merasa tidak cocok, karena dia merasa gemas dan sakit hati sekali kepada bekas tunangannya yang selain sudah membunuh ayahnya, juga sudah hamat menghinanya itu. Kalau bisa, ingin dia sekali berjumpa terus menyerang dan mencincang tubuh Kue E Sin. Kita tunda dulu perjalanan Hoa San Si Eng yang hendak menjumpai Kunlun Sen Heng Te itu dan mari kita mengikuti perjalanan Kue Hong, bocah perempuan yang berwatak lincah dan gembira, yang dibawa pergi oleh Kue E Atong, orang lihayaneh seperti telah dituturkan di bagian depan. Sambil tertawa-tawa Kue E Atong menggandeng tangan Kue Hong diajak pergi dari Kua Tin Suong dan Lim Sian Hwa yang tidak dapat mengejarnya. Kue Hong merasa betapa tubuhnya melayang-layang, kedua kakinya tidak menginjak tanah biarpun kelihatannya ia berjalan di gandeng orang aneh itu. Mula-mula ia merasa takut, akan tetapi karena Kue E Atong tertawa-tawa sambil berkata bahwa mereka akan bermain-main di sebuah telaga yang indah, ia akhirnya menjadi tertarik juga. Kemudian ternyata oleh Kue Hong bahwa orang aneh itu memang tidak berdusta. Tidak lama kemudian tibalah mereka di tepi sebuah telaga yang amat indah, telaga kecil yang pinggirnya penuh ditumbungi bunga-bunga liar yang beraneka warna. Di puncak pohon-pohon banyak burung menari-nari dan bernyanyi-nyanyi, sedangkan di dalam air telaga yang penuh bayangan bunga dan pohon itu berloncatan ikan-ikan besar kecil. Bukan main indahnya tempat itu, membuat Kue Hong lupa akan kekhawatirannya bahwa ia telah berpisah dari ayahnya. Bagus sekali, nyaman sekali tempat ini, ia berkata. Bagus, ya. Aku pun senang bermain main di sini, kata Kue Hong berjingkrak-jingkrak. Hayo kita main kejar-kejaran, kau boleh kejar aku, tapi yang dikejar tidak boleh pergi dari sekitar telaga ini. Kue Hong seorang anak yang sangat cerdik. Tadi dia sudah digandeng Kue Hong yang mempergunakan ilmu lari cepat yang luar biasa sekali. Sebagai seorang anak pendekar, tentu saja dia mengerti bahwa orang aneh ini mempunyai kepandayaan ilmu lari cepat yang tinggi, mana bisa dia mampu mengejarnya? Kue Hong tertawa dan berkata nakal. Kue Hong, kau mau mengakali aku? Ih, apa kau kira aku ini sebodoh orang lain? Daripada kau mencoba mengakali aku, lebih baik kau mengajarkan ilmu lari cepat tadi kepada aku. Ilmu lari cepat? Apa itu? Aku tidak bisa, aku tidak boleh mengajarkan apa-apa. Kue Hong cepat-cepat berkata dengan muka ketakutan ketika mendengar Kue Hong minta diajari ilmu lari cepat. Lebih baik kau minta yang lain, eh, haha, kau mau burung itu? Katakan saja mana yang kau sukai, aku akan menangkapnya untukmu dia tertawa-tawa sambil menunjuk ke atas, ke arah burung-burung yang berloncatan di cabang-cabang pohon. Yang kecil sekali itu, yang berbulu kuning. Kue Hong menunjuk ke arah seekor burung yang tampak paling lincah dan gesit di antara burung-burung yang lainnya. Bukannya karena ia suka kepada burung kecil ini, melainkan karena anak yang cerdik ini memang sengaja memilih burung yang paling gesit supaya Kue Hong tidak dapat menangkapnya. Baik, kau lihat, dia takkan bisa lari dariku. Kue Hong segera menggenjot tubuhnya yang tinggi besar itu, melayang ke arah puncak pohon. Semua burung buyar pergi berterbangan karena takut, termasuk burung kecil yang sudah terbang lebih dulu dengan amat cepatnya. Kue Hong sudah hampir bersorak mengejek kegagalan Kue Hong. Akan tetapi tiba-tiba Kue Hong tertawa keras dan tangan kirinya digerak-gerakan ke depan. Dan aneh sekali, tiba-tiba burung kuning kecil itu seperti ditarik benang yang diikatkan pada kakinya karena binatang ini terbang kembali ke arah Klai Atong dengan gerakan lemah. Dengan enak dan mudahnya orang aneh itu menangkap burung kuning tadi, lalu meloncat turun dan menyodorkan burung kuning itu pada Kue Hong. Hebatnya burung itu berdiri di atas telapak tangannya, diam saja hanya menggerak-gerakan sayap tanpa dapat terbang pergi. Kue Hong sampai melongo menghadapi pertunjukan ilmu tinggi yang seperti main selap ini. Akan tetapi dasar dia amat cerdik, dia tak mau memperlihatkan keheranannya, malah tertawa-tawa dan mengambil burung itu yang berdiri di telapak tangan Klai Atong. Lah mengira bahwa burung itu memang sudah tidak dapat terbang lagi, maka ia memegang perlahan sekali. Siapa kira, begitu terlepas dari telapak tangan Kue Hong dan berada dalam genggaman Kue Hong, burung itu merontah dan BRRRTTT burung itu terbang pergi, cepat sekali. Kue Hong tertawa terbahak-bahak. Kue Hong merengut. Kue Hong, kau telah menipuku. Di tanganmu burung itu tidak bisa terbang, tapi kenapa setelah ku genggam dia lalu terbang? Hahaha, mana bisa burung terbang tanpa pancalan kaki? Telapak tangan yang dibikin lunak, disertai hawa menyejot, tentu membuat dia tak mampu terbang, apa anehnya? Hahaha, ah, kau nakal. Mengapa kau tidak memberitahu dari tadi Kue Hong cemberut dan marah-marah? Melihat temannya marah-marah, Kue Hong cepat berkata, Sudahlah, biar ku tangkapkan lagi dia untukmu, lah sudah bangkit berdiri. Akan tetapi Kue Hong berkata, Tidak, aku sudah tidak suka lagi. Tidak suka main-main denganmu, aku hendak kembali kepada ayah. Wah, ah, ah, jangan marah. Belum puas kita bermain-main di sini. Mari kita pergi ke tempat lain yang lebih indah. Kau mau ke puncak gunung bermain dengan awan? Atau ke dalam hutan yang penuh binatang buas? Aku tahu banyak tempat indah. Tidak, jawab Kue Hong yang mendapatkan pikiran untuk pergi meninggalkan orang inilah mulai mendapat perasaan tak enak, takut kalau-kalau si gila ini tak mau melepaskannya kembali. Kalau kau bisa mencarikan ikan bersisi kuning emas dari telaga ini, baru aku mau main-main lagi. Kue Hong memandang ke arah telaga. Banyak ikan-ikan kecil besar berloncatan, malah kadang-kadang keluar jauh dari permukaan air, akan tetapi tidak ada yang bersisi kuning emas, kesemuanya putih atau hitam. Mana ada ikan bersisi kuning emas? Tanyanya ketolol-tololan. Tentu saja ada, di dalam telaga. Ataukah barangkali kau tidak becus menangkapnya? Kalau kau tidak becus, kau tidak berharga meri jadi temanku bermain main. Kue Hong nampak gugup. Baik, baik, akan aku tangkapkan untukmu. Kau tunggu dan lihatlah. Tiba-tiba tubuhnya yang tinggi besar itu berkelebat ke arah telaga dan Biur Klai Atong telah terjun ke dalam air itu. Wajah Kue Hong berubah. Selaka, kiranya dia pun setan air yang pandai bermain di air. Inilah kesempatan baik, aku harus cepat pergi meninggalkan tempat ini. Akan tetapi sebelum kakinya bergerak, timbul perasaan malu dan kasihan di hatinya. Malu kepada diri sendiri yang seakan-akan hendak menipu Klai Atong dan kasihan kepada si gila itu. Dia amat baik kepadaku, sampai-sampai mau menyelami telaga untuk mencarikan ikan, masa aku begitu rendah hati untuk menipu dan meninggalkannya. Kue Hong menjadi ragu-ragu. Anak ini sudah banyak dijajali filsafat tentang kebajikan dan terutama mengenai kegagahan serta keadilan oleh ayahnya, maka dia menjadi ragu-ragu untuk meninggalkan Klai Atong yang sengaja dia suruh menyelam di telaga. Selagi ia ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara orang, nah, ini dia anak Hoa Sanit Kiam. Dan muncullah seorang laki-laki yang membuat Kue Hong menjadi pucat mukanya karena mengenal orang ini sebagai orang yang pernah menculiknya. Lalu muncul dua orang lain yang berpakaian sebagai pendeta-pendeta agama Tzu, Tzu, akan tetapi tak seperti para Tzu biasanya, di atas rambut mereka terdapat hiasan bunga teratai. Mana bocah nakal yang gila itu tanya seorang di antara dua orang Tzu tadi sambil memandang ke kanan-kiri. Susiok berdua menjaga kalau dia muncul, biar Tzu melarikan anak ini lebih dulu kata si penculik itu sambil menubruk Kue Hong. Kue Hong, Kue Hong, lekaslah kau keluar. Tolong aku Kue Hong berteriak-teriak sambil loncat mengelak dan lari mendekati telaga. Penculik itu sambil tertawa lebar mengejar. Hendak lari kemana kau? Tiba-tiba muncul kepala Kue Hong dari permukaan air dengan kedua tangan memegang dua ekor ikan. Melihat Kue Hong dikejar orang, kedua tangannya bergerak dan dua ekor ikan itu dengan kecepatan luar biasa menyambar ke arah penculik yang sudah tak keburu mengelak lagi. Aduh! Aduh! Ikan pertama dengan tepat mengenai hidungnya dan entah karena kesakitan atau apa, ikan itu lalu membuka mulut dan menggigit hidung si penculik dan ketika si penculik mengaduh-aduh, ikan kedua melayang tepat ke mulutnya yang celangap, terus masuk sampai ke kerongkongannya. Tentu saja dia menjadi kebingungan seperti kakek kebakaran jenggotnya. Dengan susah payah dia dapat melepaskan ikan yang menggigit hidungnya dan menarik keluar ikan kedua dari tenggorokannya. Hidungnya berdarah dan si penculik menyumpah-nyumpah, apalagi ketika melihat Kue Hong tertawa cekik ikan menyaksikan pemandangan yang lucu itu. Akan tetapi melihat Kue Hong sudah meloncat naik dan kini orang aneh itu ikut tertawa berdiri di dekat Kue Hong, si penculik tidak berani maju lagi dan malah berlari ke belakang dua orang tosu yang menjadi susuknya, paman gurunya. Dua orang tosu itu melangkah maju menghadapi Kuei Atong. Kuei Atong, kata seorang di antara mereka yang mempunyai andeng-andeng, tahilalat, besar di pipi kanannya, harap kau jangan ikut campur dan berikan anak ini kepada kami. Kuei Atong masih tertawa-tawa dengan Kuei Atong, sama sekali tidak mau melayani dua orang tosu itu. Akan tetapi Kuei Atong yang maklum bahwa kedua orang tosu itu pun tidak mempunyai maksud baik dan agaknya teman dari si penculik tadi segera berkata, Kuei Atong, jangan dengarkan mereka. Ganyang saja. Kuei Atong tertawa lagi dan menggerak-gerakan tubuhnya yang basah kuyuk itu. Air dari pakaiannya memercik-mercik dan menyambar ke arah dua orang tosu itu. Tanpa dapat dicegah lagi pakaian tosu itu pun terkena air, malah muka mereka menjadi basah dan terasa sakit karena sambaran titik-titik air itu terasa seperti jarum-jarum menusuk kulit. Mereka menjadi marah dan membentak. Orang nila, kau mencari mampus. Serentak kedua tosu itu mencabut keluar ikat pinggang mereka yang ternyata merupakan John Pian, cambuk lemas, berduri, nampaknya menakutkan sekali. Akan tetapi Kuei Atong hanya tertawa saja dan begitu kedua orang menyerang, dia telah memegang anak panahnya yang berujung kehijauan. Entah dari mana dia mengeluarkan senjatanya ini. Terdengarlah suara yang keras. Dua orang tosu itu mengeluarkan seruan tertahan karena John Pian mereka yang diserangkan tadi telah bertemu dengan anak panah dan membuat tangan mereka tergetar. Namun karena mereka percaya akan kepandayan sendiri, apalagi karena mereka maju berdua, dua orang tosu ini tidak gentar dan segera mengurung, menghujankan sambaran John Pian ke arah tubuh Kuei Atong. Orang aneh ini menggerakkan anak panahnya sambil tertawa-tawa dan kadang-kadangnya menggerakkan tubuhnya yang basah dan mengirim titik-titik air yang menyambar ke arah kedua orang lawannya. Kuei Hang bertepuk tangan memberi hati kepada temannya. Hayo, Kuei Atong. Gasak mereka. Sikat saja pertempuran berjalan seru sekali. Ternyata kepandayan dua orang tosu itu pun lihai bukan main. Gerakan John Pian mereka amat hebat, seperti dua ekor ular yang menggeliat-geliat dan menyambar-nyambar. Akan tetapi semua serangan mereka dapat dihindarkan oleh Kuei Atong dengan mudah. Sebaliknya, dengan anak panahnya itu pun Kuei Atong tidak mampu mendesak dua orang lawannya, malah nampaknya Kuei Atong dalam gerakan-gerakannya terlampau lemah sedangkan dua orang lawannya itu makin cepat dan kuat daya serangannya. Hal ini tidak aneh karena dua orang itu menggunakan ilmu silat yang mengandung tenaga yang, sebaliknya Kuei Atong memang memiliki kepandayan yang berdasarkan tenaga im yang lebih halus dan lemas. Akan tetapi hanya tampaknya saja dia kalah cepat dan kalah kuat, padahal sesungguhnya tidak demikian karena dengan tenaga lemas dia dapat pula menggunakan tenaga lawan untuk balas menyerang. Pada jurus kelima puluh, mendadak dua orang tosu itu mengeluarkan bunyi melengking tinggi yang aneh dan serempak mereka menggerakkan tangan kirinya ke depan. Hanya tampak sinar beraneka warna menyambar ke arah Kuei Atong. Orang aneh ini nampak kebingungan. Cepat-cepat dia memutar anak panahnya sambil mengibaskan tangan kirinya seperti orang menghadapi sambaran banyak senjata rahasia yang kecil. Akan tetapi tetap saja dia mengaduh ketika terasa pundak kirinya gatal-gatal. Aduh, curang, auh, curang. Dan orang tinggi besar yang berjiwa kanak-kanak ini lalu menangis. Akan tetapi sambil menangis dia lalu menyerang lebih hebat sehingga kedua lawannya terpaksa lebih banyak main mundur saja karena memang bukan main berbahayanya sepak terjangkau layatong yang seperti seorang anak-anak sedang marah itu. Kuei Atong khawatir sekali melihat bahwa temannya menangis dan agaknya kesakitan. Tosu-tosu bau. Kakek-kakek mau mampus. Tidak tahu malu, cih, tidak tahu malu. Sudah main keroyokan masih berlaku curang Kuei Atong memaki-maki sehingga kedua orang tosu itu menjadi merah mukanya. Diam, anak setan bentak kakek yang bertahilalat pipinya. Kau yang diam, tosu bau. Ah, kalau aku sudah besar, ku congkel tahilalatmu di pipi itu dan ku ganti dengan tahi kerbau Kuei Atong memaki dan makian ini membuat Kuei Atong yang tadinya menangis menjadi tertawa terbahak-bahak. Hahaha, betul-betul. Ganti dengan tahi orang, lebih bau lagi. Akan tetapi setelah dia tertawa, penyerangannya menjadi kurang kuat sehingga dia kena didesak mundur lagi. Kuei Atong melihat ini menjadi makin khawatir. Kuei Atong boleh jadi lihai, akan tetapi dia kurang siasat dan seperti anak kecil saja, pula kedua orang lawannya itu ternyata amat lihai. Pada saat itu, si penculik diam-diam mendekati Kuei Atong lah menganggap anak ini amat mengganggu kedua orang susuknya. Lagi pula, ketika melihat orang aneh itu terdersak, dia mendapat kesempatan untuk menangkap Kuei Atong. Setelah cukup dekat, dia lantas menubruk anak itu. Kuei Atong yang sudah banyak belajar ilmu silat, cepat-cepat membanting diri ke belakang sehingga tubrukan itu meleset dan mendadak Kuei Atong menggerakkan tangan kirinya dari jauh dengan kero mendorong. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh penculik itu terlempar masuk ke dalam air telaga. Kuei Atong tertawa cekakakan, dan Kuei Atong mau tidak mau tertawa geli juga melihat betapa si penculik yang sial itu sekali lagi menyumpah-nyumpah sambil berenang ke tepi dan merayap naik dengan pakaian basah kuyuk. Akan tetapi Kuei Atong yang agaknya lebih cerdik daripada Kuei Atong, segera teringat akan gerakan tangan kiri orang aneh itu. Kuei Atong, gunakan tangan kirimu, putar-putar dan pukul. Lah ingat betapa lihainya tangan kiri Kuei Atong yang pernah memukul mundur rombongan penculik, juga tadi baru saja diperlihatkan lagi pada waktu mendorong tubuh si penculik ke dalam telaga. Seperti orang baru teringat, Kuei Atong menghentikan suara ketawanya dan berkata, Wah, iya, aku sampai lupa. Eh, ini rasakan pukulanku, Tosu-Tosu hidung kerbau. Lah memutar-mutar tangan kirinya dengan gerakan lucu seperti orang menyelingar mobil, lalu mendorong dua kali ke depan. Dua orang Tosu itu masih belum menduga bahwa gerakan yang aneh dan lucu ini adalah gerakan pukulan Jing Tok Chiang, maka begitu mereka terdorong, mereka mengeluarkan teriakan kaget, mundur terhuyung-huyung dengan muka pucat dan napas sesat. Selaka mereka berteriak. Kemudian mereka cepat-cepat melarikan diri bagai dikejar setan. Padahal yang mengejar mereka bukan lain adalah si penculik yang lebih ketakutan lagi melihat susuk-susuknya sudah lebih dulu melarikan diri. Kejar, Kuei Atong. Tangkap seru Kuei Hang berkali-kali. Akan tetapi Kuei Atong hanya tertawa-tawa, lalu berjingkrak sambil bertepuk-tepuk tangan kegirangan, seperti seorang anak-anak bergirang karena menang dalam permainan. Bagus, ya? Bagus, ya katanya kepada Kuei Hang. Sayang ikan-ikan itu telah dimakan monyet tadi. Ikan-ikan sisi kuning emas tulen tadi. Sudahlah, aku sudah bosan. Aku mau kembali kepada ayah. Hayo, antarkan aku. Kenapa kembali? Habis aku bagaimana? Eh, haha, Enci, siapa namamu? Geli juga hati Kuei Hang mendengar orang itu menyebut dirinya Enci, kakak perempuan. Orang setua ayahnya kau menyebut Enci. Benar-benar gila. Namaku Hong, Sikwa. Jangan kembali dulu, Enci Hong. Aku masih senang bermain-main dengan kau. Mari aku perlihatkan puncak yang ada bunga cengger ayam. Bagus sekali, Kuei Atong masih saja terus membujuk-bujuk seperti anak merengek-rengek. Tidak, aku sudah lama pergi, takut tayah mengharap-harap kembaliku. Kau takut dimarahi ayahmu. Jangan takut. Kalau dia berani marah, ku pukul dia. Tiba-tiba Kuei Atong memandang kepada Kuei Atong dengan muka beringas dan macu berapi. Apa katamu? Kau mau pukul ayah? Kau berani pukul dia? Ku bunuh kau. Kuei Atong nampak kaget dan cepat ia berkata halus, Ah, tidak, tidak, Enci Hong, aku tidak berani. Meski masih kecil, sekarang Kuei Atong mengerti bahwa orang ini memang tidak normal, merasa seperti seorang anak yang kecil, lebih kecil dari dia sendiri. Maka ia lalu berkata dengan suara marah, menakut-nakuti. Kalau begitu, lekas antar aku kembali kepada ayah. Kalau kau tidak mau, aku tidak suka lagi menjadi temanmu. Oh, baik, baik, Enci Hong, baik. Marilah. Kuei Atong memegang lengan tangan Kuei Atong dan seperti tadi, dia berlari cepat sekali kembali ke dalam hutan di mana tadi mereka meninggalkan kuatin Siong dan Sian Hwa. Akan tetapi, setelah tiba di tempat itu, mereka tidak dapat menemui dua orang itu yang sudah lama pergi. Hari telah menjadi senja dan kuahang gelisah bukan main. Kau yang salah. Kenapa kau ajak aku pergi? Sekarang bagaimana? Kemana aku harus mencari ayah gadis cilik ini nem banting-banting kakinya sehingga Kuei Atong juga ikut bingung dan ketakutan. Habis bagaimana baiknya? Salahnya ayahmu yang tidak mau menunggu di sini, Kuei Atong membebela diri. Kau persalahkan ayah? Lekas sekarang kita menyusul. Kau harus dapat membawa aku bertemu dengan ayah, kalau tidak, awas kau. Kuei Atong mengangguk-angguk. Baiklah, mari kita susul ayahmu. Mereka keluar dari hutan itu, akan tetapi terpaksa mereka berhenti karena malam telah tiba. Kuahang merasa bingung dan amat gelisah, ingin menangis. Akan tetapi ia maklum bahwa kalau udah menangis, maka hal itu bahkan akan membuat Kuei Atong ikut menjadi bingung. Dia lalu menahan perasaannya dan bersikap seolah-olah ia menjadi kakak yang memimpin sedangkan Kuei Atong seperti adiknya. Aku mau mengasuh dan tidur di bawah pohon sini, kau buatkan api unggun dan menjaga di sini, katanya. Akan tetapi Kuei Atong begitu bodohnya, sehingga membuat api unggun saja tidak becus. Kuahang terpaksa memberi petunjuk caranya membuat api dari dua kayu yang digosok secara keras. Tentu saja dengan tenaga iwakangnya yang tinggi, beberapa kali gosok saja Kuei Atong sudah berhasil menimbulkan api. Orang aneh ini bersorak-sorak girang melihat api dan sekiranya dia tidak sedang bersama Kuahang yang mencegahnya, tentu dia akan membuat api yang amat besar yang akan membakar seluruh hutan. Dengan Kuei Atong menjaga di dekatnya Kuahang merasa aman dan anak ini segera terhidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kuahang sudah sadar karena merasa dingin sekali. Ketika dia menengok, ternyata orang aneh itu pun sudah tertidur mengorok sambil duduk bersandar pohon. Seketika Kuahang merasa ketakutan karena di dalam tidurnya, lenyaplah sifat kanak-kanak pada diri orang aneh itu, kelihatan seperti seorang laki-laki yang setengah tua dan menakutkan. Rasa takut membuat Kuahang segera bangkit lalu berjalan perlahan meninggalkan Kuei Atong yang masih tertidur. Bagaimanapun juga, dia belum mengenal bagaimana watak orang aneh ini sebenarnya dan makin lama kelakuan Kuei Atong makin aneh menakutkan. Siapa tahu kalau-kalau akan timbul sifat jahatnya, demikian Kuahang berpikir sambil pergi meninggalkan orang itu dengan maksud mencari sendiri ayahnya. Lama dia berjalan sampai dia tiba di luar sebuah dusun ketika matahari telah mulai naik. Kuahang mulai merasa lapar perutnya. Aduh, bagaimana ia harus mencari makan? Rasa lapar hampir tidak tertahankan pada waktu pagi itu, perutnya melilit-lilit dan terasa perih. Hampir ia menangis. Mulailah ia merasa menyesal mengapa ia meninggalkan Kuei Atong. Sekiranya ada orang aneh itu, tentu dapat ia suruh mencari makanan. Tiba-tiba Kuahang terkejut ketika mendengar suara tinggi melengking yang amat anehlah menoleh ketakutan ke kanan-kiri, akan tetapi tidak melihat sesuatu. Suara melengking itu makin lama makin dekat dan akhirnya ia melihat seorang anak laki-laki berwajah putih pucat datang berjalan perlahan sambil meniup sebuah suling yang bentuknya seperti ular. Anak itu pakaiannya berwarna kuning. Bajunya terlalu panjang pada lengannya, bahkan belakangnya sampai hampir menyentuh tanah. Wajahnya tampan, matanya berkilat, dan alisnya hitam, menambah wajah yang pucat itu menjadi makin pucat. Kuahang tertegun melihat anak yang aneh itu. Tadinya ia tidak melihat sesuatu ketika anak itu masih jauh, akan tetapi setelah anak itu datang makin dekat, Kuahang hampir menjerit karena ngerinya. Di belakang anak itu berjalan ratusan ekor ular besar kecil yang agaknya teratur sekali. Tidak seekor pun menyeleweng jalannya, semua mengikuti jejak pemuda itu, ada yang kepalanya menyusur tanah, ada yang mengangkat kepala dan berlenggang lenggok, akan tetapi kesemuanya mengikuti pemuda yang menyeling tadi seakan-akan dikomandani oleh suara suling. Kuahang merasa ngeri bukan hanya karena melihat ular sedemikian banyaknya, akan tetapi terutama sekali karena ia melihat betapa pemuda itu seakan-akan tidak tahu bahwa di belakangnya ada ratusan ular yang mengikutinya, masih terus melangkah enak-enakan sambil menyeling. Lari! Lekas kau lari, di belakangmu banyak ular Kuahang berteriak-teriak. Anak ini sendiri lalu meloncat ke arah sebatang pohon besar dan memanjat pohon dengan ketakutan. Di atas pohon ia masih berteriak-teriak menyuruh anak laki-laki itu segera lari. Akan tetapi anak itu bukannya lari, malah dengan perlahan sekarang ia memutar arahnya menuju ke arah pohon itu. Ular-ular itu pun terus mengikutinya dan kini semua binatang yang menjijikan ini telah berkumpul di bawah pohon. Dari atas pohon Kuahang dapat melihat dengan jelas sekali gerakan-gerakan semua ular itu dan hampir saja ia menjerit-jerit saking geli dan jijiknya. Tubuh Kuahang gemetar.